Yo, kembali lagi bersama gue Raga di LR Games Jadi kali ini gue bakalan bikin Jongos Explore Island lagi guys Ini yang pulau ketiga ya, Orange Stone namanya Dan disini kita bakal liat ya, ini misinya ada 5 untuk yang regular story ya Regular quest, terus ada hide treasure nya ada 2 sama boss nya ada 4 nih Battle quest nya ada 4 ternyata Ini yang pertama kita bakalan ngomong sama dokter dulu guys Nah ini terus kita bakalan jawab pertanyaan ada 3 Bawah, terus atas, habis itu tengah ya Kalau misalkan gak sama sekali lagi gue tekanin ya sesuaikan dengan hiragana cinanya ya Atau coba aja sampai bener guys, ini langsung ke misi kedua ya Misi kedua itu kita harus ngomong sama wali kota guys Nah ini wali kotanya guys, waduh gila jabrik banget tuh rambut tuh Kenapa nih, ini lanjut ya Udah ngomong terus kita bakalan disuruh cari harta karun Kalau ini mah santai lah, ini bukan Jongos ya guys Ini lebih kayak kita dapet reward nih, kan disuruh cari peti harta karun nih Harta karunnya ada di sebelah kiri pojok ya, ini yang di sebelah sini nih Oh iya sekali lagi gue mau bilangin ke kalian ya Ini di pulau ini ternyata pulaunya bagi Ngelawan si kru Pugiwara tapi yang pas tiga orang ya, Nami, Luffy, dan Shizuru Nah itu guys, ini orange stone yang ini guys Nah ini lanjut lagi ya, ini di harta karun yang kedua ada di sebelahnya gudang Yang gudang itu ada di sebelah kirinya itu, genteng biru itu gudang guys Terus kita ke atas Ini tempat persembunyiannya bagi sih ini Nah itu ada Ada bendera bajalotnya bagi guys Ini disuruh nyari empat Satunya itu ada di depan pulau kalau gak salah Kita langsung maju aja ke depan ya Depan pulau tuh ada sih biasanya Kalau udah masuk statusnya, nah ini ada deh Mantep gak tuh ya Nah udah dapet, ini kenapa di Flamingo ya Ini orang sih ini guys Orang lah bukan ya Ini langsung ngomong lagi ke wali kota ya Terus klik aja yang bawah Kasih aja petinya Ternyata kita gak dikasih ya Kita harus kembalikan petinya guys Kurang ajar emang ini satu wali kota ini Mata duitan tetep ya Ini dapet ya, misi kedua udah kelar Lanjut kita masuk ke misi yang ketiga guys Misi yang ketiga ini kita ngomong sama dogi ya Gue mau bilang anjing agak kasar sih Tapi emang anjing guys Nah tuh, kan Emang anjing anjir Ini klik aja yang bawah ya Ini kita disuruh ngasih makan Cuman gak ada animasi ngasih makan sih sebenernya Gue gak tau sih ini apa Nah ini kita ngomong lagi Udah ngomong ngomong lagi nih sama si anjingnya nih Kok bisa bicara ya anjingnya Kenapa nih Ini klik aja yang bagian bawah Nah langsung di klik ya Ini ngasih makan dia guys Tapi yang ngasih makan balik kotanya Ya iya iya kali kita harus ngasih makan anjingnya orang Ini lanjut ya Ini udah kelar coy Cuman tinggal ngobrol sama anjingnya aja Parah sih ini sakit jiwa nih sumpah Ngobrol sama anjing Parah sih Lanjut ke misi keempat guys Misi keempat itu Apa ya Kita disuruh masuk ke gudang kalau gak salah nih Nah iya gudangnya disebelah sini ya Nah ini Tadi kan gue bilang gudang kan Nah ini masuknya gudang guys Yang genteng biru tuh gudang Nah ini kita tinggal ngomong sama bapak-bapak Gendut Pakaian kuning Nah ini Lala Eh Itu wali kota masuk lewat mana anjir Pintunya di tengah coy Kok bisa lewat kanan Wah goib goib nih Ini sorong lawan sih nih Kayaknya untuk battle kali ini Gue bakalan skip ya Biar gak panjang-panjang guys Kalian kan battle-battle aja gitu loh Nah udah kelar Kita ngomong lagi sama bandit Ternyata guys itu yang gemuk tadi tuh Kayaknya sih Berkamuflase menjadi bandit Kayaknya gitu sih Makanya dicuru tarong guys Kalian gak tau sih Gue ini story-nya kayak gimana Gak paham gue Lanjut lah ya Ini udah kelar sih ini Misi keempat cuman gini doang sih guys Nah kalau kelar Kita dapet 36% Nah tapi misi reguler Itu udah kelar Gue bakal tunjukin kalian Nah ini kita langsung masuk Ke misi yang kelima nih guys Misi yang kelima nih panjang banget nih coy Ini misi yang kelima ya Dan Tempatnya bukan ada di pulau Tapi di luar pulau Gila kan Ini kita harus Mengarungi lautan gitu kan Nah ini kita langsung Keluar dari pulaunya Kita ke seberang kanan Kanannya pulau lah ya Nah nanti ada orang tuh Nyepil tuh di pulau kecil Nah itu dia tuh 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 Gue pas awal-awal main OPFP Itu gue gak tau cuman Ternyata ada orang disini anjir Ini juga termasuk pulau nya mereka Gitu loh Nah ini kalau udah kelar Nanti kita teleportasi Langsung masuk ya Masuk ke pulau lagi guys Masuk ke pulau nya Orange Stone lagi nih Keren sih Gak perlu pake kapal Gak paham gue Parah sih ini orang Udah bisa teleport Tapi minta numpang guys Parah sih Ini lanjut ya Ini udah kelar Terus kita bakalan Keluar dari pulau ini Ada pulau lagi guys Ada dua pulau Kita harus Harus kesana dulu Jadi yang pertama Kita masuk ke pulau Yang warna hijau Yang ada diatasnya Seal Stone Nah itu Ini Masuk aja Kalau udah Kalian harus keluar Pergi ke laut Nah disini ada Bajak laut nih Nah ini kapalnya Bajak laut guys Nah ini guys Itu tinggal klik aja Ngobrol aja sama dia nanti Kayaknya disuruh tarung sih Gak lupa juga guys Oh enggak Ini enggak Ini belum Belum disuruh tarung nih guys Belum Ini cuma disuruh ngobrol doang Terus abis itu Kita harus ngobrol Ke anak buahnya Anak buahnya dikeliling Nah itu tuh Kelihatan kan Nah kalau ada invisible Kayak gini nih Enak keliatan guys Kalau kita ketutupan sama Menu-menu itu Susah cuy Ini diomongin semua ya Kita ngobrol semua ya Disama kapalnya Kapalnya kan ada tiga tuh Keliling sama pulau Itu satu-satu guys Dari kanan sampai Ke kiri ya Ini udah yang kedua Sekarang yang ketiga guys Nah kalau udah kelar Kita lanjut lagi Ngobrol sama orangnya itu guys Eh Ngobrol apa enggak ya Ngobrol kalau nggak salah Nah ya bener Kita harus masuk Ngobrol ke Bajak laut yang gede ini Nah ntar dia ngilang nih Teleportasi Nggak tau kemana dia Minim ada animasi Dia jalan gitu Kayak Ini ilang cuy Nih lo Lihat sendiri cuy Habis ini cuy Ya iya udah lama banget Tuh ilang cuy Gila kan Keren kan Ini memang NPC Ini lanjut Kita masuk Ke pulau yang ini ya Ini pulau terpencil Yang ada bentuk Gunung merah ini Klik aja Nanti Kita harus Ngomong-ngomong Sama marinir ini guys Nah ini guys Marinirnya yang ini Nah ini gue puterin dulu ya Nah ini lah intinya Kalau di klik yang atas Itu nanti ngobrol Sama Bajak lautnya Tapi kalau kita Ngeklik yang bawah Kita langsung tarung Jadi ini ya Klik aja yang bawah Dan di pertarungannya ini Itu ada sedikit Keunikan ya Ini gue bakal tunjukin Keunikannya adalah Kalian Selesain Sampai Satu menit ya Dia disini tuh Harus bertahan Sampai satu menit guys Ya intinya kayak gitulah Jadi Gerombolan ini Gak bakalan selesai Ini gue skip ya Ini udah tinggal Satu detik Udah kelar Nah Sampai grafik gue turun coy Parah sih Satu menit soalnya HP gue kentang anjir Gak cukup coy Grafiknya pasti turun lah Nah kalau udah kelar Nanti bakal ngobrol-ngobrol mereka tuh Ngobrol-ngobrol doang guys Marinir gak bantu kita Sama sekali coy Malah kita ngelawan marinir Kan ya kan Tapi emang kita Bajak laut sih Bener juga Nah ini lanjut Ke sebelah kiri Pojong kiri tuh nanti Ada kapalnya lagi guys Kita ngobrol lagi Sama dia Ternyata dia tuh sembunyi ya Kayaknya sih sembunyi Di sebelah pulau Sebelah kiri Kita ngobrol-ngobrol aja Nah kalau udah kelar Nah kalau udah kelar Ngobrol-ngobrolnya Kita langsung pindah pulau Guys Di sini guys Ada kepiting Ini kita harus pindah pulau Pindah pulau ke pulau yang hutan Tadi ya Yang hijau Nah ini Tapi masuk ke dalam ya Jadi kita gak perlu keluar lagi Kita masuk ke dalam Terus disini pasti ada kayak Watakaru Nah ini dia Kita ambil Baru kelar coy Ini menurut gue Misi paling panjang Menurut gue sih Dan harus ke pulau-pulau lain Jadi kadang-kadang Newbie itu suka Bingung gitu Masih punya di-translate Jadi ini Mempermudah kalian aja lah ya Ini udah kelar semua Regular quest Jadi kita tinggal Hide treasure sama battle quest ya Battle questnya 4 Gila Suruh ngelawan 4 bandit nih Parah sih Lanjut lah ya Kita ke quest treasure guys Eh quest treasure Quest hide 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 treasure quest Intinya gitu lah Salam mulu gue Kalau ngomong gitu deh Ini udah masuk ke pulaunya lagi Balik lagi ke pulau tadi ya Pulau orange stone Kalau udah Ini kita ngambil yang pertama ya Questnya hide treasure ya Quest yang pertama itu Kita ambil di dalam Rumah gede ini guys Nah ini bukan peti ya Tapi kayak Gak tau tuh Bola-bola bersinar itu Kalian tinggal klik aja Ada 2 kalau gak salah Atau gak 3 ya itu bolanya tuh Eh 2-2 guys 2 Yang 1 di bangunan ini Terus kita keluar Satunya lagi ada di pojok Kanan bawah Nah ini Rumahnya ini Nah itu tuh Nah bener Kalau udah ngambil Nanti kita keluar lagi Nah kalau udah kelar Kita ambil 2 Kita ambil harta karun guys Kayak peti harta karun gitu Tapi di belakang Pok rumahnya ini ya Nah itu tuh ada tuh Keliatan kan Nah ini treasure nya disini guys Nah peti nya tuh disini Peti harta karun nya Kita tinggal klik aja Tapi gak bisa diambil ya ini ya Jadi kita cuman tinggal klik doang Tuh gak bisa diambil Kita tinggal cuman bisa klik doang Ntar Kita masuk ke sebelah kiri Nah disini juga ada Cuman klik doang juga Gak bisa diambil Ambilnya nanti Ntar ada kodenya soalnya Jadi kita harus ambil dulu Kalau gak diambil Kalian gak bisa dapet kodenya guys Kalian tinggal klik aja Meskipun gak bisa diambil Tetap klik aja Kalau udah Nanti kalian masuk kesini Ada kayu ini Nah itu Ada bentuknya searching Itu klik aja Nanti kita dikasih tau Kodenya guys Kalau gak salah tuh Kodenya 2054 Ada tuh Di chat nya tuh Di bagian itu Kalian bisa lihat sendiri sih Ntar dia nyebutin Kodenya tuh 2054 Cuman kalau misalkan Kalian kepengen Kayak wall truck kayak gini Yang mending Ngikutin aja videonya Nah kalau udah kelar Kita ambil dulu Petinya yang ada Di sebelah sini guys Ada di belakang bukit Nah itu dia Maksudnya lewat sini ya Soalnya lewat kanan gak bisa Nah ini dia Nah ini Ada kodenya Setiap kodenya Kan gue bilang kan Setiap pulau Kodenya beda Nah kodenya yang ini tuh 2054 Sebenernya teka-tekinya tuh Ada semua di pulau Cuman kadang-kadang Kita kurang teliti Gitu aja sih Nah ini satu ya Ini ada tiga peti Kodenya sama semua guys 2054 Nah peti yang ini Tinggal diambil lagi Tinggal masukin kodenya 2054 Nice Tinggal satu peti lagi Udah tinggal gitu doang Gampang kan Gampang banget coy Gampang banget coy Kalo tau wildtrucknya Kalo nyarik sendiri gitu Susah coy Ini gue bikin Makanya gue bikin kayak gini tuh Biarkan lebih mudah lah ya Ini udah masuk 54% Guys Satu High treasure quest Udah selesai Tinggal satunya lagi Ada dua soalnya nih Nah satunya lagi tuh Ada di atas ya Di atas Tempatnya Kumpul-kumpul Bagi pirate itu Nah di atas sini Nah itu ada hata karun kan Bang kok lo tau sih Itu tempatnya bagi tuh Liat tuh Liat benderanya tuh guys Kan benderanya bagi tuh Ini kan orange stone kan Tempatnya bagi Pertama kali ketemu sama luswi coy Ini udah kelar Yang kedua Gampang banget guys Cuman tinggal ngambil satu peti Yang satu tuh Yang tuh gak susah Lanjut sekarang battle quest ya Battle quest ini Kalian tinggal temuin aja Bandit setia Di penjuru pulau sih nih Cuman gue tunjukin aja Tempatnya ya Tempatnya bandit pertama itu Ada di sebelah kiri ya Kiri pojok Tapi di bagian atas Kiri pojok atas Ini Ini seharusnya ke kiri gak sih Ah lurus aja Kayaknya gue salah jalan Nah kan bener Gue salah jalan guys Ini disini ada dia Dia juga bisa Dia juga bisa di klik Cuman ada disini Nah ini dia Ini yang pertama soalnya Kalo kalian pengen urut sih Kalo gue mah Bodo amat lah Yang penting battle quest Battle quest aja gitu Nah tinggal ditawan aja guys Ikutin aja arahannya Udah Ini gue skip aja Oke udah kelar Satu bandit udah Gugur Sekarang tinggal dua bandit lagi nih Nah tuh Centang kan Mantep guys Sekarang tinggal yang kedua Yang kedua kita Gasak aja yang tadi tuh Nah ini dia Ini kenapa kameranya lebih Lebih jauh ya Bukannya tadi kameranya Deket gak sih Ngebug mungkin Gatau sih Ini tinggal diselesaikan lagi nih Gua skip lagi Nah udah kelar Bandit kedua Udah gugur juga Udah kena tempeleng guys Keluar dia Dari arena Sekarang tinggal satunya lagi Satunya lagi Deket Deket ini Air mancur Ini Ini gue Kan ya Kalo misalkan kan yang gak Gak urut Pasti centangnya beda Yang kedua tuh yang ini guys Nah ini Di air mancur ini Nah tinggal lawan Kayak tadi nih guys Ini persis banget nih Lawan yang tadi Cuman yang terakhir itu Ada bossnya Oke udah kelar lagi ya Capek gue gini terus Kalau battle quest gitu Gampang Tapi bosenin guys Ini udah masuk 90% ya Tinggal satu lagi nih Ini gue klik ke satu lah Oke Ini tinggal satu lagi Satu lagi tuh ada di depan Di depan pulau Tapi orangnya beda Orangnya agak gemuk Nah ini dia Yaudah taruh ngajib guys Nah ini udah gue skip ya Aduh turun Turun juga tuh deh Ini grafiknya Turun grafiknya guys Nah ini udah kelar Udah selesai guys Ini yang terakhir soalnya Pasti 100% nih Nah kan 100% Tuh Good job guys Jadi kalau kalian udah kelar semua Yaudah kelar Gak ada secret-secret itu Gak ada di pulau ini Gak ada memang Cuman kalau gak salah Ada mading gak sih disini Gue lupa sih Kalian tinggal cek sendiri aja lah Nah itu tuh ada mading Kalian tinggal klik aja madingnya nanti Kayak gitu aja sih guys Thank you yang udah menonton See you in the next video Nolus cabut Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax